Rafael Alun jadi tersangka dalam kasus pencucian uang, sementara sang putra Mario Dandi terbidana kasus kekerasan terhadap David Ozora. Mario Dandi Santrio dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, dalam kasus pencucian uang. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi TPKOR Jakarta pada hari Senin 6 November 2023. Mario Dandi sebagai saksi tiba terlebih dahulu di pengadilan, lelaki yang melakukan tindakan kerasan terhadap David Ozora ini mengenakan batik lengan panjang yang ditutupi dengan rompi tahanan berwarna merah hitam. Saat berada di ruang sidang, Mario Dandi yang mengenakan masker terlihat santai. Namun ketika melihat sosok ayah yang mengenakan kemeja putih, Dandi langsung menerjang sang ayah. Dandi langsung memeluk Rafael Alun Trisambodo, sang ayah kemudian membalas pelukan Dandi yang mengelus-elus rambut kutranya. Mario Dandi terlihat menangis dan seolah tak ingin melepas pelukan sang ayah. Entah apa yang dicampaikan Rafael Alun, tapi yang pasti hal itu sepertinya menguatkan Dandi. Keduanya kemudian duduk di kursi masing-masing. Sebagaimana diketahui, Mario dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersaksi dalam perkara korupsi Rafael. Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, ketiga anak Rafael diduga turut menerima aliran perkara korupsi ini, Angelina Embun Prasasya. Disebut dibelikan mobil VW BT tahun 2014 warna merah, nomor polisi AB1708SY seharga Rp 400 juta. Christopher diaksa Dharma dibelikan mobil-mobil Toyota New Camry warna silver metalik dengan plat nomor B808ET seharga Rp 300 juta. Kemudian membeli satu unit mobil Toyota Land Cruze 200 tahun 2019 dengan nomor polisi B10 2 miliar Rp 170 juta atau Rp 2,1 miliar untuk menyamarkan pembelian tersebut, Rafael membelinya bersama Mario Dandi. Terima kasih telah menonton!